Hai semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini aku bakalan buat video lagi dan untuk kali ini aku bakalan buat battle face scrub lokal yang pastinya ini harganya pun juga sangat terjangkau banget dan udah sering banget kalian jumpain di toko-toko kosmetik bahkan udah banyak diantara kalian yang pasti sudah menggunakan face scrub ini, yaitu adalah apricot jump face scrub dari emina dan juga wardah white secret scrub seperti ini oke dan langsung aja aku bakalan mulai battle-nya, untuk yang pertama langsung aja aku bakalan mulai dari packagingnya dulu ya guys, untuk packagingnya sendiri menurut aku kedua face scrub ini sama-sama simple dan menarik kedua-duanya berbentuk-tuk dan untuk ukurannya sendiri ini ukurannya sama sama besarnya tapi jika disuruh untuk memilih aku lebih suka packaging dari emina desainnya itu lebih menarik menurut aku, jadi untuk desainnya aku lebih suka sama desain dari apricot jump face scrub dari emina dan untuk isinya sendiri untuk si wardah white secret scrub ini isinya 50 ml sedangkan untuk yang si apricot jump face scrub dari emina ini isinya 60 ml dan untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian bagaimana untuk bagian dalamnya nah ini dia untuk yang sebelah kanan ini adalah bagian dalam dari emina untuk selanjutnya untuk yang sebelah kiri ini ini adalah bagian dalam dari wardah untuk bagian dalamnya untuk lubangnya sendiri ini menurut aku tidak ada masalah ini lubangnya pas banget tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian bagaimana tekstur dari kedua face scrub ini oke langsung aja aku bakalan kasih sedikit ke tangan aku nah ini dia ini adalah isi dari face scrub emina untuk selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih untuk yang si wardahnya nah ini dia adalah isi dari kedua face scrub tadi untuk yang sebelah kanan ini adalah face scrub dari emina sedangkan untuk yang sebelah kiri ini adalah face scrub dari wardah dan untuk teksturnya sendiri ini teksturnya warnanya yang si emina lebih krem dan untuk scrubnya sendiri ini kayak ada butiran-butiran coklat gitu sedangkan untuk yang si wardahnya ini warnanya itu putih dan scrubnya itu juga warnanya putih ini bisa kalian lihat dan untuk teksturnya sendiri ini dia untuk si emina dan untuk yang si wardahnya ini dia untuk teksturnya sendiri jika aku disuruh memilih aku lebih suka sama tekstur dari si face scrub wardah karena apa? karena teksturnya itu lebih halus daripada yang si emina untuk yang si emina butiran-butiran scrubnya itu lebih besar daripada yang si wardah untuk yang wardahnya sendiri ini lebih halus lebih kecil scrubnya daripada yang si emina oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan coba untuk bilas dan setelah dibilas kedua face scrub ini mempunyai perbedaan untuk yang si eminanya setelah dibilas ini rasanya itu kayak keset gitu sedangkan untuk yang si wardahnya setelah dibilas rasanya itu kayak masih licin-licin gitu dan dari kedua face scrub yang aku punya ini yaitu yang apricot jump face scrub selama yang wardah white secret scrub ini mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda untuk yang apricot jump face scrub ini ini digunakan untuk mengangkat sel kulit mati secara alami dan membantu menjaga kelembapan kulit sedangkan untuk yang wardah white secret scrub ini ini itu digunakan untuk membersihkan kotoran yang menyumbat poris sekaligus mengangkat sel kulit mati dan juga untuk menjaga kelembapan kulit kulit lebih halus lembab dan tampak lebih cerah jadi untuk yang apricot jump ini ini itu fungsi utamanya adalah untuk mengangkat sel kulit mati dan juga untuk pelembapkan kulit sedangkan untuk yang wardah white secret scrub ini ini juga mempunyai kegunaan yang sama yang bisa digunakan untuk mengangkat sel kulit mati tetapi ada tambahan lagi untuk yang wardah white secret scrub ini bisa untuk menghaluskan dan melembapkan juga mencerahkan kulit oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan review dari kedua face scrub yang aku punya ini berdasarkan pengalaman aku ya guys setelah pemakaian dari face scrub emina ini di wajahku rasanya itu ringan banget kayak sel kulit mati di wajah aku debu kotoran itu kayak bisa terangkat dan rasanya itu juga lembab banget halus dan lembut sedangkan untuk yang si wardah white secret scrub ini rasanya itu halus lembut cerah dan kenyal jadi untuk kedua face scrub ini sama-sama mempunyai kelebihan dan untuk kedua face scrub yang aku punya ini yang wardah maupun yang emina mempunyai harga yang sama-sama terjangkau dan menurut aku masih tergolong murah untuk yang face scrub dari emina ini harganya aku beli Rp22.000 sedangkan untuk yang wardah white secret scrub ini harganya sekitar Rp25.000 dan yang paling aku suka lagi dari kedua face scrub ini selama aku memakai kedua face scrub ini tidak menimbulkan rasa perih rasa sakit ataupun timbul beruntusan sama sekali tidak timbul jerawat juga jadi kedua face scrub ini menurut aku aman dan buat kalian yang mempunyai kulit sensitif aku rekomen kalian untuk memakai face scrub dari wardah ini karena wardah white secret scrub ini mempunyai putiran scrub yang lebih halus daripada yang si emina jadi untuk kesimpulan di video aku hari ini untuk kedua face scrub ini ini sama-sama suka ini sama-sama recommended banget buat kalian ini kedua face scrub ini favorit aku banget ini sering banget aku pakai dan kedua face scrub ini sama-sama mempunyai kelebihan jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian jika kalian menginginkan face scrub yang bisa mencerahkan kulit kalian kalian pilih yang wardah white secret scrub sedangkan buat kalian yang lagi cari-cari face scrub untuk mengangkat sel kulit mati dan melembabkan kulit kalian tinggal beli aja yang apriko jam face scrub dari emina tetapi jika kalian pengen nyoba atau penasaran untuk kedua-duanya kalian beli kedua-duanya pun juga boleh banget oke nah segitu aja video dari aku jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian merequest untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys tunggu video aku selanjutnya thank you for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati